Hai semua, selamat datang di channel youtube Dapur Fani Di video kali ini, aku ingin berbagi resep ide jualan yang sedang viral di Bandung Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis Yang pertama, aku akan buat minyak ayamnya Siapkan 100 gram kulit ayam dan ini bisa disisikan terlebih dahulu Siapkan 4 siung bawang putih, 3 siung bawang merah Semua bawangnya aku geprek kasar seperti ini Panaskan sekitar 250 ml minyak goreng, kemudian masukkan kulit ayam Selanjutnya goreng sampai kulit ayamnya setengah kering Setelah kulit ayamnya setengah kering seperti ini Selanjutnya bisa masukkan bawang untuk menambah harum pada aroma minyaknya Lalu masak sampai bawangnya berubah warna menjadi kecoklatan Ini bawangnya sudah berwarna kecoklatan dan minyaknya sudah tercium harum banget Kulit ayam dan bawangnya bisa diangkat dari minyaknya Dan minyak ayamnya bisa didinginkan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam botol atau toples Bahan untuk sambalnya, masukkan 10 buah cabai merah keriting dan 15 buah cabai rawit Kemudian masak sampai cabainya sedikit agak layu Nah cukup seperti ini aja Cabainya bisa diangkat dan ditiriskan dari airnya Lalu masukkan cabai ke dalam chopper atau blender Tapi aku sarankan menggunakan chopper agar cabainya masih bertekstur Lalu haluskan sebentar aja, jangan terlalu lama Dan kira-kira hasilnya seperti ini Cabainya bisa disisikan terlebih dahulu Siapkan 500 gram ayam filet Di sini aku pakai bagian dada dan sudah aku potong-potong agar mudah menghaluskannya Kemudian haluskan dengan menggunakan chopper agar daging ayamnya benar-benar halus Dan kira-kira hasilnya seperti ini Ayamnya siap untuk dimasak Panaskan wajan, lalu masukkan minyak ayam yang sebelumnya sudah dimasak Sekitar 1 sendok sayur Masukkan 5 siung bawang merah 5 siung bawang putih Semuanya sudah aku cincang halus Kemudian masak sampai kedua bawangnya tercium harum Nah, ini bawangnya sudah mulai tercium harum Selanjutnya masukkan ayam cincang Lalu masak sampai ayamnya agak set atau berubah warna menjadi keputihan Kalau ayamnya sudah berwarna putih seperti ini Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan kecap asin 1 sendok makan saus tiram 1,4 sendok teh kaldu bubuk 1,4 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir Tambahkan 1 sendok teh lada bubuk Lalu masak sampai kadar air dalam ayamnya mengering Nah, ini kadar air dalam ayamnya sudah mengering Dan ini ayamnya bisa diblender lagi Kalau ingin tekstur yang lebih halus Tapi aku cukup seperti ini aja Ayamnya bisa disisikan terlebih dahulu Selanjutnya didihkan air Lalu masukkan mie telur basah secukupnya Di sini aku merebusnya sekitar 2 porsi Lalu masak sampai mie-nya matang Setelah mie-nya sudah matang Mie-nya bisa diangkat dan ditiriskan airnya Siapkan mangkok atau wadah Lalu masukkan 1 sendok makan kecap asin Tambahkan 1 sendok makan kecap manis Setengah sendok makan minyak wijen 1,4 sendok makan kaldu bubuk 2 sendok makan minyak ayam Kemudian aduk sebentar Sampai semua bahan tercampur rata Selanjutnya masukkan 1 sendok makan cabai Untuk banyaknya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Masukkan mie telur yang sudah direbus Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata Selanjutnya siapkan box nasi Di sini aku pakai ukuran M Dan sudah aku alasi dengan daun pisang Tambahkan 1 lembar daun selada Lalu masukkan mie yang sudah dibumbui Yang aku buat ini mie level iblis ala mie gacoan Tapi dengan versi yang ekonomis Tambahkan sekitar 2 sendok makan ayam cincang Untuk versi aslinya ini ayam cincangnya juga dimasukkan ke dalam kulit pangsit Dan digoreng Tambahkan bawang goreng secukupnya Agar rasanya lebih sedap Daun bawang secukupnya Masukkan kerupuk pangsit yang sudah digoreng Ini kerupuknya aku potong kotak-kotak kecil Untuk perkiraan modal dan estimasi harga jual Sudah aku tulis lengkap di bagian kolom deskripsi Bisa langsung dicek aja Dan kira-kira hasilnya seperti ini Tambahkan label pada kardusnya Agar penampilannya lebih menarik Nah ini dia sudah selesai dan siap untuk dipasarkan Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel youtube Dapur Fani Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Hai semua selamat datang di channel youtube Dapur Fani Di video kali ini aku ingin berbagi resep ide jualan yang hits dan kekinian Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya Yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama Masukkan 350 gram ayam filet Ayamnya sudah aku potong-potong 1 siung bawang putih yang sudah dicincang Tambahkan 1 sendok teh saus tiram 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh gula pasir Kemudian haluskan dengan menggunakan chopper Setelah ayamnya sudah halus Kemudian masukkan 3 sendok makan tepung tapioca 1 butir telur Kemudian haluskan kembali Sampai semua bahan tercampur rata Nah kira-kira hasilnya seperti ini Selanjutnya siapkan 1 lembar kulit pangsit Di sini aku pakai sebanyak 1 bungkus Kemudian beri air di bagian pinggirnya Untuk merekatkannya Tambahkan 1 sendok teh adonan ayam Letakkan di bagian tengah kulit pangsitnya Kemudian lipat menjadi 2 bagian seperti ini Lalu rekatkan Selanjutnya tekuk menjadi 2 bagian seperti ini Lalu ujungnya juga direkatkan kembali Dengan menggunakan air Nah kira-kira hasilnya seperti ini Ulangi hal yang sama sampai adonan ayamnya habis Kalau sudah selesai semua Sisihkan terlebih dahulu Bahan untuk bumbu halusnya Masukkan 5 siung bawang merah 5 siung bawang putih 7 buah cabai rawit 2 butir kemiri Tambahkan air secukupnya Kemudian haluskan dengan menggunakan blender Dan hasilnya seperti ini Bumbunya siap untuk ditumis Didihkan air secukupnya Lalu masukkan minyak goreng Agar pada saat merebus kulit pangsit Kulit pangsitnya tidak menempel satu dengan yang lainnya Lalu masukkan kulit pangsit Kemudian masak Sampai kulit pangsitnya matang Kira-kira selama 10 menit Nah ini kulit pangsitnya sudah matang Kulit pangsitnya bisa diangkat Dan ditiriskan airnya Panaskan minyak goreng secukupnya Lalu masukkan bumbu halus Kemudian masak Sampai bumbunya matang dan tanak Setelah bumbunya matang Lalu masukkan 2 butir telur Di bagian pinggir wajan Kemudian masak Sampai membentuk telur orak-arik Aku sarankan Sebelum telurnya set Mengaduknya di bagian pinggir aja Jangan langsung dicampurkan dengan bumbunya Agar tidak terlalu amis Nah kalau telurnya sudah set seperti ini Telurnya bisa dicampurkan dengan bumbunya Dan aduk rata Selanjutnya masukkan 10 buah bakso Yang sudah dipotong-potong 150 gram toge 5 lembar kol Atau juga bisa ditambahkan sawi hijau 100 ml air Kemudian masak Sampai sayurannya agak layu Setelah sayurannya sudah agak layu Masukkan pangsit rebus Tambahkan 1 sendok makan saus tiram 2 sendok makan saus tomat Yang suka agak pedas Bisa ditambahkan saus sambal Tambahkan setengah sendok teh lada Disini aku pakai lada bubuk Setengah sendok makan kaldu bubuk 6 sendok makan kecap manis Kemudian aduk Sampai semua bahan tersampur rata Dan bumbunya meresap ke dalam kulit pangsitnya Dalam satu resep adonan ayam tadi Bisa menghasilkan 50-60 lipatan kulit pangsit Kalau sudah bumbunya meresap seperti ini Tambahkan 3 batang daun bawang Yang sudah dipotong-potong Kemudian aduk sebentar lagi Sampai semua bahan tercampur rata Dan daun bawangnya sedikit agak layu Seperti ini sudah cukup Pangsit goreng ala legino-nya siap untuk dikemas Siapkan 1 buah box nasi Disini aku pakai ukuran M Lalu alasi dengan daun pisang Kemudian masukkan pangsit goreng legino-nya Untuk perkiraan modal dan estimasi harga jual Aku sudah tulis lengkap di bagian kolom deskripsi Bisa langsung dicek aja Tambahkan sedikit bawang goreng Di bagian atasnya Agar rasanya lebih sedap Nah ini dia hasilnya Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Channel Youtube Dapur Fani Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Hai semua Selamat datang di channel Youtube Dapur Fani Di video kali ini Aku ingin berbagi resep ide jualan Yang paling laris di pasaran Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya Yuk simak videonya sampai habis Bahan untuk bumbu halusnya Disini aku pakai 3 siung bawang putih Kemudian cincang halus Atau bisa juga menggunakan ulekan untuk menghaluskannya 7 lembar daun jeruk Kemudian iris tipis Setelah selesai Bumbunya bisa disisikan terlebih dahulu Disini aku akan menghaluskan cabai Masukkan 5 buah cabai merah keriting Yang sudah direbus 7 buah cabai rawit Ini juga sudah direbus Kemudian tambahkan air secukupnya Lalu haluskan dengan menggunakan chopper atau blender Dan hasilnya seperti ini Bumbunya bisa disisikan terlebih dahulu Siapkan 3 bungkus mie instan Disini aku pakai indomie goreng jumbo Lalu masukkan ke dalam air yang sudah mendidih Kemudian masak sampai mie instannya matang Memasak mie instannya jangan terlalu empuk Karena takut hancur pada proses pemasakan yang kedua Menurutku ini sudah cukup empuk Mie bisa disaring dari airnya Dan bisa disisikan terlebih dahulu Panaskan minyak goreng secukupnya Lalu masukkan bawang putih yang sudah dicincang Kemudian tumis Sampai bawang putihnya tercium harum Setelah bawang putihnya sudah tercium harum Masukkan cabai yang sudah dihaluskan sebelumnya Masukkan daun jeruk agar aromanya lebih harum Lalu masak sebentar sampai airnya agak menyusut Seperti ini cukup Airnya sudah agak menyusut Lalu masukkan mie yang sudah direbus Selanjutnya masukkan bumbu Yang sudah terdapat dalam plastik kemasan mie instan Disini aku tidak memakai garam lagi Aku pakai saus tiram untuk menambahkan rasa asinnya Untuk minyak bawang dalam plastik kemasannya Ini juga aku pakai semua Yang suka agak manis bisa ditambahkan kecap Tambahkan 1 sendok makan bubuk cabai Untuk tingkat kepedasannya bisa disesuaikan Tambahkan setengah sendok makan saus tiram Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata Dalam 3 bungkus indomie jumbo ini Aku akan membaginya menjadi 4 box Untuk estimasi harga jual dan perkiraan modalnya Aku juga sudah menuliskan di kolom deskripsi Bisa langsung dicek aja Setelah selesai Mie setannya siap untuk dikemas Siapkan dus karton seperti ini Aku pakai ukuran yang M Lalu alasi dengan daun pisang Bisa diganti dengan kertas nasi Lalu masukkan mie setannya Dalam satu resep ini bisa dibagi menjadi 4 box Tambahkan irisan daun jeruk Agar aromanya lebih harum Tambahkan irisan daun bawang Satu lembar daun selada Bisa diganti dengan timun Atau dengan daun kemangi Disini aku menambahkan telur ceplok Aku juga menambahkan satu batang sosis Yang sudah digrill Untuk pemakaian topping Bisa disesuaikan dengan harga jual Dan ini hasilnya Beneran cantik banget Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Channel youtube Dapur Fani Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Hai semua Selamat datang di channel youtube Dapur Fani Di video kali ini Aku ingin berbagi resep ide jualan kekinian Dari bahan mie instan Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya Yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama Siapkan 20 gram kerupuk Lalu tambahkan air panas secukupnya Kemudian rendam Selama kurang lebih 15 menit Siapkan 2 batang daun bawang Kemudian iris tipis Setelah selesai Daun bawangnya bisa disisikan terlebih dahulu 7 buah cikuwa Disini cikuwanya aku mau iris tipis Karena nanti hasilnya mirip seperti potongan cumi Satu cikuwa ini Aku potong menjadi 5 sampai 6 bagian 6 buah bakso sapi Kemudian potong menjadi beberapa bagian Setelah selesai Bakso dan cikuwanya bisa disisikan terlebih dahulu Bahan untuk bumbu halusnya Masukkan 7 siung bawang merah 6 siung bawang putih 3 ruas kencur 2 butir kemiri Tambahkan air secukupnya Kemudian haluskan dengan menggunakan chopper atau blender Setelah kencur dan bawangnya sudah halus Kemudian masukkan 7 buah cabai rawit yang sudah direbus 30 gram cabai merah keriting Disini aku pakai cabai kering yang sudah direbus dan sudah dicuci bersih Kemudian haluskan kembali sampai semua bumbunya benar-benar halus Setelah selesai, bumbunya bisa disisikan terlebih dahulu Siapkan 4 bungkus indomie goreng Bisa diganti merek apa saja Selanjutnya masukkan mie ke dalam air yang sudah mendidih Kemudian masak sampai mie-nya matang Nah, ini mie-nya sudah cukup matang Mie-nya bisa diangkat dan ditiriskan airnya Panaskan minyak goreng secukupnya Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan sebelumnya Kemudian masak dengan menggunakan api kecil Sampai bumbunya matang dan tanak Ini bumbunya sudah matang dan sudah tanak Selanjutnya masukkan potongan bakso dan potongan cikuanya Masukkan kerupuk yang sudah direndam Kemudian masak sampai bakso dan cikuanya agak matang Seperti ini sudah cukup Lalu masukkan mie Tambahkan bumbu yang terdapat dalam plastik kemasan mie instannya Di sini bawang gorengnya juga aku masukkan Atau bisa di-skip pada step ini Bisa diganti pada saat mie-nya matang sebagai taburannya Kecap dan sambalnya juga dimasukkan Tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk Kemudian masak sampai semua bahan tercampur rata Hampir kelupaan Di sini juga aku mau menambahkan gula pasir Bisa langsung dimasukkan aja Tambahkan setengah sendok makan gula pasir Atau bisa diganti dengan kecap manis Lalu aduk sebentar sampai gula pasir yang merata Yang terakhir Masukkan potongan daun bawang Tapi maaf banget Di sini pada saat memasukkan daun bawangnya tidak terekam Aduk sebentar sampai daun bawangnya agak layu Nah seperti ini sudah cukup Mie-nya siap untuk dikemas Siapkan box nasi Di sini aku pakai ukuran yang M Dan sudah aku alasi dengan daun pisang Tambahkan 1 lembar daun selada Agar penampilannya lebih menarik Lalu masukkan seblak indomie gorengnya Dalam satu resep ini Bisa menghasilkan 4 box indomie goreng seblak Untuk perkiraan modal dan estimasi harga jual Sudah aku tulis lengkap di bagian kolom deskripsi Bisa langsung dicek aja Nah ini dia sudah jadi Ini penampilannya mirip sekali samyang Tapi rasanya rasa seblak Ini unik banget Wajib kalian coba di rumah Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel youtube Dapur Fani Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya